Jadi mungkin dia kembali ke peta deskat ini untuk mencari Tuh tangannya tadi guys Oh my god Hai guys, welcome back to my channel Balik lagi disini sama aku tentunya Maria Marcella Kalian apa kabar nih? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat aja ya guys ya Sekali lagi aku mengutarakan Kayak kekhawatiran aku gitu ya Mengenai pandemi virus corona ini Kayak Gak selesai-selesai ya Mau bilang aku berharap cepat selesai juga Kayaknya gak dalam waktu dekat Jadi aku pengen kalian itu stay safe Di rumah aja Kalau gak penting-penting amat jangan keluar rumah Karena ya udah banyak banget korbannya di luar sana Jadi please ya guys ya please stay safe Jaga kesehatan semuanya Dan semoga yang nontonin video aku ini aman-aman nih ya Sekeluarga ya Oke oke Nah hari ini aku tuh sebenernya Pengen main game Mo'as Cuman main gamenya ini main game biasa aja ya guys ya Kayak Aku gak tau bakal menemukan apa hari ini Karena kalian tau lah ya Setiap kali aku bermain game Mo'as Selalu ada kejadian-kejadian aneh yang bisa aku temungi Jadi kayak gak habis-habis nih kejadiannya ya guys ya Tapi soon aku bakal bikin segmen baru mengenai game-game lainnya Jadi bagi kalian kalian ngeliat aku main apa Please tulis di kolom komentar Karena sebenernya aku ngeliatin kok Meskipun aku gak balesin satu-satu ya guys ya Oke tanpa berlama-lama kita bakal langsung mulai aja ke gameplaynya Aku bakal menemui apa ya Ada raja impostor lain? Impostor rahasia lain? Atau bagaimana? Udah kalian tontonin sampe akhir ya guys ya Tanpa berlama-lama let's go! Tapi sebelum itu make sure bantu aku dengan cara subscribe, like, komen, dan juga share video ini ke temen-temen kalian ya Yuk! Oke ini adalah hari yang normal di game Mo'as Dan aku langsung aja masuk ke peta The Scout Dan hari ini aku cuma pengen ngerjain tugas-tugas aja sebenernya guys ya Kita liat kira-kira Oh disini langsung ada tugas nih di ruangan weapon Jadi kita bisa menembaki asteroid kayak gini By the way aku pengen kasih kalian fun fact juga nih ya Mengenai asteroid Kalian liat asteroid tuh kesannya kayak kecil-kecil kayak gini Tapi kalian mesti tau Jika aku kasih liat video kalian yang ini Kalian pasti kaget Kaget gak sih? Itu gede banget aslinya ya guys ya Bisa meratakan seluruh kota Los Angeles pusat ya Gimana ya guys ya? Kok aku kayak dilihat suara? Asteroid kan udah selesai semua kan? Pas aku udah komplit yang asteroid ini Tapi kok kayak ada suara? Suara apa itu? Guys! Oh my god itu apaan? Bulan? Guys kayaknya itu topengnya dream deh Kok ada balik lagi dream? Dia kan udah kita buang kemarin Wih-wih-wih kita Kemarin ini kan kita ngebuang dream lewat storage Di video aku yang ini ya guys ya Kalian liat Dan aku pengen liat storage dulu ngecek Oh my god topengnya udah masuk sini? Tapi bukan yang terbangnya ke arah kiri Kok udah masuk sini topengnya? Guys Bentar deh dreamnya gak ada kan? Aku gak denger suara apapun sih disini Cuman kayak Wait-wait-wait Aku pengen balik lagi ke ruangan weapon Dan ngeliat apakah ada yang aneh gitu loh Tadi kan aku cuma ngeliat Sosok putih-putih kayak gitu Dan cepet banget terjadinya Aku pengen kesana lagi biar aku ngeliat kayak Gak ada ya? Oke mau kita tunggu sebentar ya guys Kayak Tadi tuh aku ngeliat kayak putih Apakah itu topeng dream Atau Kayak semacam bulan doang kita lewatin Tapi gak mungkin ya Bulan harusnya gak sekecil itu Oke kita bakal ke ruangan Storage lagi kali ya guys ya Kenapa topeng dream bisa kesitu? Kayaknya mesti kita buang lagi nanti ya guys ya Lewat storage room Karena aku gak paham juga kenapa Guys Pantesan ternyata storage roomnya ini rusak Kalian liat deh Ini jepur Untung aja tekanan udara di peta deskas ini aman Jadi aku sebagai crewmate ini Tidak keluar lewat lubang storage itu Jika tekanan udara yang udah ada yang sabotas Kacau deh guys ya Bentar deh Coba kita cek CCTV aja ya guys ya Karena aku penasaran banget Topeng si dream itu bakalan ada dimana Kayaknya ruangan paling aman Gak aman juga sih Lepretor enggak Enggak Itu gimana sih Enggak ya Enggak ya Enggak Ya udahlah lewat CCTV aja Coba kita liat security sini Kita liatin ya guys ya Aman sih ini aku gak ngeliat ada apapun juga sih Guys Enggak Kalian liat yang di kanan bawah Tidaknya lewat CCTV yang di kanan bawah itu ada cakar Itu kaki atau cakar Oh my god Oh my god ini dream guys ya ini Mukanya jadi tanpa memakai topeng Jadi mungkin dia kembali ke peta deskat ini untuk mencari topengnya ya guys ya Dan ternyata wajud aslinya tuh kayak gini Guys serem banget Ini tuh di daerah mana ya Di daerah reaktor Nah berarti di depan ruangan sini dong Guys 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 Ini di sisi TV di depan ruangan sini dong Guys 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 aku di security loh sekarang Enggak-enggaknya pergi ke arah kiri Wait-wait aku penasaran banget loh kalau kayak gini caranya Kita liat Ke arah weapon lagi kali ya guys Ke arah weapon atau Yaudah deh kita muter dulu Karena aku juga disini udah merasa mulai gak nyaman gitu loh Bukan gak nyaman Gak aman Sampai salah ngomongan aku ya Oke-oke kita bakalan jalan terus aja Dan Lah Itu siapa Guys Kok ada combat disini Guys aku mainnya ini free play Dan dia kok bisa masuk ke ruangan Itu ruangan kebohongan sampah kan Guys guys Itu tangannya tadi guys Oh my god ternyata itu dream Itu beneran dream Jadi guys Ternyata cakarnya itu kecil ya Aku tadi melihat di sisi TV kayaknya gede banget Ternyata dia kecil ya Tapi itu crewmate tadi warna orang dibawa kemana ya guys ya Bener gak sih warna orang Aku juga tadi ngeliatnya sepintas Dan aku ya kaget banget Lihat deh Wait Ini dibuang kemana ya guys ya Pastinya keluar pesawat dong Oh my god dream telah mendominasi kapal the scale ini Aku kira-kira masih ngapain ya guys ya Guys Aku bingung banget ini masih ngapain Guys Gimana ya Storage Cara ngebenerin Yang storage room itu gimana ya Biar kita tuh bisa buang Lalu nanti kita menemukan topengnya lagi gitu Guys Baru aku pengen mikir Aku belakang belum tau jawabannya gimana Tiba-tiba ada sosok Dan aku tenggak banget Ternyata dia gak sedih apa yang aku lihat di sisi TV Cuman ya tetap aja serem kalian lihat deh Matanya aja kayaknya udah peran antagonis banget tau gak Guys No 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 Ini suaranya serang banget Kayaknya kita Aku nyerah deh Aku nyerah aku bener-bener gak tau Kayaknya aku harus tau deh Ini biar aku keluar dari game Ngelive the game kan gak bisa Aku keluar lewat sini aja ya guys ya Mumpung ini masih di game Keluar yuk Yaudah guys Udah ya aku keluarin itu aja Oke deh guys Sekian dulu video aku untuk hari ini Gimana kalian suka gak Karena Ya tiap hari ada aja ya Hal yang aneh Meskipun bisa dibilang Ini adalah sebuah creepypasta Tapi thank you banget Buat kalian yang udah bantu request-request Dan kasih aku ide konten ya guys ya Aku sangat beruntung mempunyai kalian semua Dan please ya Tulis di kolom komentar Kira-kira next video Aku mending main game apa lagi nih guys ya Atau misalnya kalian ada request Kak bikin tentang ini dong Kayak Q&A Atau misalnya Kak bikin prank dong Atau gimana Nanti kalau misalnya yang jawab paling banyak Dan paling sering gitu ya Nama gamenya Ataupun nama kontennya Itu jenis kontennya Nanti aku bakal buatin buat kalian ya Semoga aku bisa buatnya Tapi ya guys ya Dan aku mau say thank you buat kalian Yang udah nontonin video aku Dari awal sampai akhir Dan sekali lagi Bantu aku dengan cara subscribe Karena subscribe itu gratis ya guys ya Aku pamit undur diri terlebih dahulu Dadah Stay safe sekali lagi Thank you for watching Hope you like the video Jangan lupa subscribe ya Jangan lupa subscribe ya